Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami dan kita semua hormati dan bagakan Bapak Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aptika Kominfo, kemudian Pak Boni, Direktur Pemberdayaan Informatika, ada Pak Mulya Amri dari Kata Data, dan Bapak Ibu Manajemen Kata Data yang saya dengar tadi cukup lengkap hadir ya, tetapi mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Serta hadirin sekalian rekan-rekan wartawan yang tentu pagi hari ini kita akan mengawali acara kita dengan energi yang positif dan semangat. Sepakat? Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, mohon izin kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan peluncuran Indeks Literasi Digital Indonesia pada pagi hari ini. Ada empat hal utama yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan profil internet di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia menurut data terakhir Januari 2021 mengatakan bahwa ada 202,35 juta pengguna internet di Indonesia atau setara dengan 76,8 persen dari total populasi di Indonesia. Angka ini sebetulnya merepresentasikan bahwa Indonesia semakin intensif di dalam menggunakan internet. Masalahnya adalah berapa persen dari total pengguna internet itu yang sudah melek digital, yang sudah cakap digital, yang sudah memiliki kecakapan digital dasar. WEF mencatatkan bahwa untuk lower income economies hanya 32 persen saja yang sudah memiliki kecakapan digital dasar. Dan bahkan untuk higher incomes ekonomis hanya 62 persen. Kita melihat di sini ada digital divide. Kalau tadinya kita hanya memaknai digital divide sebagai perbedaan antara orang yang bisa mengakses internet dan orang yang tidak bisa mengakses internet, sekarang kita punya kesenjangan yang lain. Antara orang yang punya internet, sama-sama punya internet, tetapi punya kecakapan digital dan tidak punya kecakapan digital. Antara orang yang terliterasi digital dengan orang yang belum terliterasi digital. Artinya apa? Tidak semua orang yang mengakses internet sudah terliterasi secara digital. Padahal kalau kita mau melihat, ini poin kedua saya, peluang sektor digital di tengah pandemi COVID-19 adalah sesuatu yang luar biasa. Karena ketika kita melihat data, di saat pandemi COVID-19, di saat sektor lain mengalami perlambatan, mengalami kelesuan, sektor infokom atau sektor informatika dan komunikasi yang merupakan basis dari ekosistem digital, tetap masih bertahan dengan pertumbuhan positif sepanjang 4 kuartal di 2020 dan 3 kuartal di tahun 2021. Kalau kita ingat di 2020 itu kontraksi ekonomi yang paling dalam. Tetapi yang perlu kita catat adalah, sektor infokom adalah satu-satunya sektor. Saya ulangi ya, sektor infokom adalah satu-satunya sektor yang tetap mengalami pertumbuhan positif selama 3 kuartal berturut-turut di tahun 2020 dengan nilai yang mencapai 2 digit. Kalau kita lihat misalnya year on year ada di nilai 10,58. persen pertumbuhan sektor ini. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 semuanya positif 2 digit. Ini satu-satunya sektor yang menurut saya dan menurut data BPS adalah sektor yang masih terus bertahan meski di tengah pandemi COVID-19. Kalau kita melihat misalnya di kuartal pertama 10,85 persen pertumbuhannya, kuartal kedua 10,72 persen dan kuartal ketiga 10,91 persen. Pertumbuhan sektor infokom di 2020 di saat sektor-sektor lain mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. Artinya apa? Poin kedua saya, artinya dari data-data itu kita melihat optimisme, peluang, meskipun pandemi COVID-19 membawa kontraksi, membawa perlambatan pertumbuhan ekonomi, tetapi sektor digital tetap memiliki peluangnya. sektor digital tetap bisa diberdayakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Setelah poin pertama saya menggambarkan kondisi internet di Indonesia, yang kedua peluangnya luar biasa, yang ketiga Bapak-Ibu, masalahnya kalau semua orang pakai internet, semua orang pakai media sosial, kita kemudian punya tantangan baru. Tantangannya adalah memastikan orang yang memakai internet, orang yang memakai media sosial, bisa menggunakannya untuk tujuan yang positif dan produktif. Itu PR-nya. Kalau dulu kita masih berbicara tentang website, sosial media, sekarang kita sudah ketemu yang namanya metaverse. apalagi ini, kita belum selesai dengan upaya untuk menanggulangi konten negatif di ruang digital, di media sosial, sekarang sudah muncul yang namanya metaverse. Ada banyak cara menjelaskan metaverse, yang akan menjadi satu isu yang menurut saya sangat menantang untuk literasi digital di masyarakat Indonesia. salah satu penjelasan yang paling mudah dipahami adalah ketika kita melihat seris perkembangan Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. Web 1.0 ketika kita hanya bisa berinteraksi dengan internet, di saat internet muncul pertama kali, salah satu inisiatornya kalau di Indonesia, beliau Pak Semi, yang salah satu tokoh internet yang memperkenalkan internet di Indonesia untuk pertama kalinya, makanya pas banget beliau menjadi Dirjen Up 3 ya. Tahun berapa Pak ya? 90-an Pak? 96. Beliau salah satu tokohnya yang memperkenalkan. Itu masih Web 1.0. Kemudian kita masuk ke Web 2.0. Ketika orang bisa berinteraksi di ruang digital melalui media sosial, memunculkan berbagai tantangan yang indeksnya dihitung oleh kata data dan teman-teman kominfo. Bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak, bagaimana menyaring informasi, bagaimana memilah dan memilih informasi yang masuk ke kita, bijak bermedia sosial, dan lain sebagainya. Itu Web 2.0. Masalahnya Bapak Ibu, kita sekarang sedang memasuki Web 3.0 yang tidak hanya internet awal, tidak hanya media sosial, tetapi kita sudah akan atau malah justru sudah mulai masuk ke ruang yang namanya metaverse. Kalau kita melihat, fakta bahwa banyak orang Indonesia sudah mulai menggunakan, ada, jadi salah satu efek dari metaverse, ketika kita menggunakan virtual reality, di dalamnya ada komponen-komponen lain, salah satunya transaksi digital untuk memiliki aset-aset digital yang difasilitasi oleh platform untuk NFT misalnya, non-fungible token. Salah satunya platformnya namanya OpenSea, yang dipakai oleh Gozali yang sangat viral, dalam waktu beberapa saat sudah memiliki uang miliaran rupiah karena berhasil menjual aset digitalnya dengan nilai yang sangat tinggi. ketika kita berhadapan dengan metaverse, di situ ada virtual reality, di situ ada NFT yang bisa kita gunakan, ada platform-platformnya, kemudian ada blockchain yang digunakan untuk transaksi aset digital, itu menjadi tantangan baru kecakapan digital masyarakat Indonesia. Jadi saya rasa kita punya PR, bapak-bapak dari kata data, untuk mungkin tahun depan kita meninjau ulang relevansi dari pengukuran indeks literasi digital karena ada perkembangan yang luar biasa di teknologi komunikasi kita. setelah media sosial ada metaverse. Yang terakhir ingin saya sampaikan adalah terkait dengan isu literasi digital yang menjadi salah satu isu utama di dalam pembahasan G20. Jadi kalau boleh menyampaikan, Indonesia di tahun ini menjadi presidensi pertama Digital Economy Working Group. Presidensinya yang pertama ada di Indonesia dan itu ada di Kominfo. Digital Economy Working Group membicarakan tiga isu utama. Jadi ada isu prioritas satu, isu prioritas dua, dan isu prioritas tiga. Isu prioritas pertama bercerita tentang post-COVID recovery and connectivity. Yang kedua isu prioritasnya adalah digital skill and digital literacy. Dan yang ketiga temanya adalah cross-border data flow. Kalau kita melihat tiga isu prioritas ini, maka isu literasi digital menjadi satu isu prioritas dari tiga isu yang didorong dalam kepemimpinan Indonesia di G20. Secara konkret Bapak Ibu, ini saya bocori sedikit ya. Saya bocori sedikit. Ini Pak Boni yang paling paham sebetulnya. Karena beliau salah satu ketua di DEWG. di isu literasi digital, Indonesia mendorong satu measurement untuk mengukur kecakapan digital dan literasi digital. Measurement ini sedang digodok antara Kominfo, CSIS, dan University of Oxford. Tujuannya apa? Kita akan mendorong pengukuran literasi digital dan kecakapan digital itu berlaku untuk semua negara G20, Pak Muli. Jadi ini sangat relevan dengan pekerjaan yang sedang kita lakukan ini. Yang kita bayangkan dalam pengukuran literasi digital dan kecakapan digital adalah ini kayak rumah, ada atap, ada pilar, dan ada fondasi. Atapnya adalah pengukuran kecakapan digital. Pondasinya adalah infrastructure and ecosystem. Infrastruktur telekomunikasi dan ekosistem telekomunikasi. Tiga pilarnya apa? Untuk mengukur kecakapan digital. Tiga pilarnya yang pertama adalah digital literacy. Yang kedua adalah empowerment. Dan yang ketiga adalah jobs. Logikanya bagaimana? Yang di level fondasi kita sediakan internetnya dan ekosistemnya. Internetnya ada, kita memastikan pilar-pilarnya berdiri. Yang pertama literasi digital harus didorong secara progresif dan berkelanjutan. Literasi digital kemudian naik kelas menjadi empowerment. Orang diberdayakan. Gak hanya tahu bagaimana caranya menggunakan internet, tetapi empowerment terhadap mereka perlu dilakukan. Dengan cara memperkenalkan misalnya teknologi digital untuk berjualan online, untuk beraktivitas yang produktif, untuk menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. Di-empower supaya menghasilkan sesuatu. Jadi literasi digital gak mandek di situ, tetapi ada next step-nya, yaitu empowerment. Dan ujungnya, pilar yang ketiga adalah jobs. Akhirnya orang bisa bekerja, menghasilkan pendapatan dari kecakapan yang mereka miliki. Jadi jelas ya, rumahnya, atapnya adalah pengukuran kecakapan digital, kita punya fondasi yakni penyediaan infrastruktur internet, kemudian kita didukung oleh pilar-pilar untuk menyangga, literasi digital gak cukup, tapi harus naik kelas ke empowerment, dan harus naik kelas lagi menjadi job creation. Penciptaan lapangan kerja di ruang digital. Nah penciptaan ruang kerja di ranah digital, itu nanti ceritanya lebih panjang lagi, tidak perlu saya sampaikan di sini. Yang jelas kita punya future job, salah satunya diperkenalkan oleh WEF. Nah arahnya ke sana. Jadi kita sangat berharap, pengukuran indeks literasi digital pada pagi hari ini, bisa kemudian berkontribusi pada salah satu pilar di dalam framework digital literacy and digital skill measurement. Bapak-Ibu, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, empat poin terkait kondisi internet Indonesia, terkait peluangnya yang luar biasa, terkait kemunculan metaverse, dan juga bagaimana isu ini kita dorong secara serius di kepemimpinan Indonesia di forum G20. Saya sangat berharap, kita semua bisa terus bergandengan tangan, ada gerakan nasional literasi digital siberkreasi, yang terus menggandeng stakeholders terkait untuk bisa memajukan literasi digital di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.